Kalimantan Timur ini adalah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Maka pengelolaannya benar-benar harus secara sungguh-sungguh untuk bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa memandang suku, agama, bahasa, apapun itu yang ada di dalamnya. Hal yang perlu kita ketahui bahwa Kalimantan Timur hari ini mendapatkan anugerah yang menjadi sangat luar biasa. Ibu kota Nusantara, maka hari ini Kalimantan Timur haruslah dibandingkan dengan Jakarta, Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Korea dan Jepang. Oleh karena itu, sebelum kita membandingkannya kita harus mengetahui dulu kondisi Kalimantan Timur. Apa yang terjadi dengan Kalimantan Timur hari ini? Pertama, angka kemiskinan kita di atas kalsol dan kalteng. Angka status stunting kita lebih buruk dari rata-rata nasional. Bahkan jauh di atas rata-rata provinsi Kalimantan yang lainnya. Angka pengangguran kita sangatlah tinggi. Ini juga menjadi persoalan yang menjadi luar biasa. Pengangguran kita tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Padahal, APBD kita sangat luar biasa. Apabila kita bandingkan dengan seluruh Kalimantan, baik Kalimantan Utara, Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Tengah, APBD kita masih jauh lebih banyak. Maka ini harus kita akhiri. Saya teringat akan Presiden Republik Indonesia ketiga berpesan kepada seluruh anak bangsa untuk memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan satu-satunya hanyalah dengan pendidikan. Maka hari ini kami memiliki ide, gagasan, terobosan. Apa itu adalah berkaitan dengan program gratis pol yang akan bikin anak-anak Kalimantan Timur menjadi pinter. Anak-anak Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur menjadi sehat. Dan yang luar biasanya, Bapak, Ibu, semuanya tentu akan bisa berhemat. Anak Kalimantan Timur harus menjadi sarjana. Bahkan harus bisa menjadi dokter. Gratis. Insya Allah pasti bisa. APBD kita sangat luar biasa. APBD kita ini nomor lima terbesar secara nasional. Kami pastikan semua masyarakat Kalimantan Timur yang sakit bisa berobat gratis. Kami adalah pasangan pilihan daripada Pak Brobowo. Kami akan kawal program Pak Brobowo. Makan siang gratis. Dan Insya Allah kami akan memberikan tambahan yang lainnya. Terutama makan bergizi untuk ibu hamil dan balita di bawah dua tahun. Tambahan insentif bagi guru-guru. Honor. Insya Allah satu juta setiap bulannya. PAD kita sangat besar. Semuanya dari sumber daya alam. Ingat, semua itu akan habis. Maka kita akan mengembangkan ekonomi kita bertransformasi dari ekonomi biru sampai dengan ekonomi hijau. Kita akan tingkatkan pembangunan kita secara masif. Dan izinkanlah kami, Rudi Seno, jadi bagian mewujudkan Kalimantan Timur ini menjadi kaltim emas, kaltim era masyarakat sejahtera. Kami maju menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak untuk mencari sesuatu. Tidak untuk mengambil sesuatu. Tetapi adalah untuk memberikan sesuatu dan bermampat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Sesuai dengan sabda baginda. Khairun nas, ampau humin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermampat buat manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratis, Paul! Baik. Baik. Waktunya habis. Kita berikan...